Rema hari ini, 1 Korintus 15 ayat 57 Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bullying atau perundungan bukan hanya terjadi di media sosial atau di antara remaja dewasa. Bullying juga kerap terjadi di tengah-tengah anak SD. Salah satunya terjadi pada Budi. Ia mengalami perundungan karena bertubuh paling kecil di antara teman-temannya. Karena ia selalu diam saja saat diganggu, hari demi hari teman-temannya semakin menjadi-jadi mengejek dan menghinanya. Saat gurunya di sekolah mengetahui hal tersebut, ia lalu memberikan tips kepada Budi untuk melawan teman-temannya itu. Esoknya, saat teman-temannya mulai mengejeknya lagi, Budi teringat dengan nasihat gurunya. Ia segera berdiri tegak, dengan tangan terkepal dan suara lantang ia berkata, Hai kalian, mulai sekarang berhenti membuli saya. Jika tidak, saya akan melaporkan kalian ke bu guru atau besok saya akan datang bersama ayah saya. Segera teman-temannya meninggalkan Budi dan mulai saat itu ia tidak pernah lagi diganggu oleh teman-temannya. Dalam kehidupan iman kita, bukankah seringnya kita pun seperti dibuli oleh iblis dengan segala permasalahan dan pencobaan? Kita jatuh dan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ada juga yang selalu jatuh dalam kekhawatiran, ketakutan, dan putus asa. Sadarkah kita, kenapa iblis dengan mudah menjatuhkan kita lagi dan lagi dalam lembah dosa, kekhawatiran, ketakutan, dan keputus asaan? Itu karena kita tidak berani melawan. Kita diam saja saat iblis datang dengan godaan dan intimidasinya. Saat Yesus diserang oleh iblis, dia tidak diam saja. Namun Yesus berbalik mengusir iblis dengan penuh kuasa, otoritas, dan wibawa ilahi, sehingga iblis segera lari. Satu-satunya cara untuk membuat iblis lari tunggang langgang adalah dengan berani bangkit dalam iman dan mulai deklarasikan secara profetik kemenangan kita atas semua godaan dosa dan ketakutan. Inilah yang Tuhan inginkan. Ketegasan dan keberanian untuk mendeklarasikan secara profetik kemenangan kita atas kuasa iblis. Saat kita berani percaya dan yakin akan kepada Tuhan, maka saat itulah kuasa Tuhan akan turun dan kita menang atas godaan. Saat itulah kita bisa menjalani hidup penuh arti bersama Tuhan Yesus. Amin Apakah masih ada dosa yang membelenggu hidup Anda? Jika ada, apakah dosa itu dan mengapa Anda masih terbelenggu olehnya? Percayakah Anda bahwa Anda bisa melawan godaan dosa itu? Apa komitmen Anda agar selalu bangkit dan berani mendeklarasikan kemenangan atas kuasa dosa? Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersyukacita bahwa Engkau sentiasa menjaga dan memberi kami kekuatan untuk melawan godaan dosa. Namun kami seringkali jatuh dalam belenggu dosa. Ampuni kami ya Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi yang berani mendeklarasikan kemenangan, sehingga kami terbebas dari belenggu-belenggu dosa serta permasalahan kami dan dapat hidup berkemenangan dalammu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin Bangkitlah dalam iman dan mulai deklarasikan kemenangan atas semua godaan dosa yang ada dalam hidup kita.